Assalamualaikum Wr Wb Halo semuanya ketemu lagi di channel Zodiac Garyan satu-satunya di Indonesia channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi dan pertanyaan dari teman-teman semua dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas Zodiac-Zodiac yang akan beruntung pada hari Selasa tanggal 13 Juli tahun 2021 nah apakah Zodiac dari teman-teman termasuk Zodiac yang akan beruntung pada hari ini simak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman dan di hadapan teman-teman sudah ada 2 deck kartu tarot yang tentu saja sudah saya ajak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi dan langsung saja Zodiac yang pertama yang akan beruntung pada hari Selasa tanggal 13 Juli tahun 2021 adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Taurus nah kenapa Zodiac Taurus disini ada kartu 5 of Swords yang artinya disini teman-teman Taurus bisa menghindari bisa menghindari segala bentuk permasalahan yang kemungkinan besar akan terjadi pada hari ini dan tentu saja seperti yang sudah saya sampaikan di ramalan hari Selasa teman-teman Taurus memang akan mendapatkan beberapa permasalahan-permasalahan baru yang akan muncul pada hari Selasa tanggal 13 Juli tahun 2021 ini tetapi teman-teman Taurus memiliki kemampuan memiliki kemampuan untuk apa? memiliki kemampuan untuk menyelesaikan segala bentuk persoalan dan juga permasalahan-permasalahan yang terjadi pada hari ini sehingga poin yang pertama yang menjadi keberuntungan bagi teman-teman Taurus adalah bisa menyelesaikan atau setidaknya bisa menghindari masalah-masalah yang kemungkinan akan terjadi pada hari ini dan keberuntungan yang kedua secara posisi keuangan disini teman-teman Taurus masih berada dalam sebuah fase yang sangat baik berada dalam sebuah fase yang terus menampakkan peningkatan-peningkatan yang bisa diartikan cukup signifikan walaupun memang terkadang ada beberapa godaan kanan-kiri tetapi teman-teman Taurus bisa memiliki mata kuda yang dimana kamu tidak tergoda walaupun di kanan-kiri kamu banyak sekali godaan-godaan pengeluaran dari sisi finansial kamu dan di sisi ini memang peningkatan demi peningkatan itu beragam dan bervariasi ada yang langsung signifikan berubahnya ada juga yang bertahap nah tentunya antara Taurus satu dengan Taurus yang lainnya itu berbeda-beda dan juga ada juga teman-teman Taurus yang memang pelan-pelan sekali perkembangannya tetapi biar bagaimanapun kamu juga harus mensyukuri terkait dengan perkembangan-perkembangan yang ada utamanya terhadap posisi finansial kamu dan dari alasan-alasan ini tadi bisa kita ambil sebuah kesimpulan bahwa teman-teman Taurus masih berada dalam situasi yang beruntung pada hari Selasa tanggal 13 Juli tahun 2021 dan kemudian Zodiac yang kedua yang beruntung pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Libra disini ada kartu Pack of Wands dengan pendirian kamu yang kuat dari representasi kartu Pack of Wands disini memang kamu berada dalam sebuah situasi yang cukup beruntung nah kenapa kok teman-teman Libra bisa dikatakan beruntung ya karena memang satu pendirian kamu yang kuat pendirian kamu yang teguh disini bisa saya katakan itu akan mempermudah akan memperlicin jalan yang ada di dalam kehidupan kamu termasuk di dalam pengelolaan dan juga penyelesaian masalah yang saat ini sedang kamu hadapi dan sejak beberapa hari kemarin memang teman-teman Libra sudah berada dalam sebuah fase yang cukup baik berada dalam sebuah fase yang bisa dikatakan cukup lancar yang dimana permasalahan demi permasalahan perlahan-lahan sudah mulai bisa terselesaikan yang memang fokus utama kamu adalah di posisi keuangan kamu kenapa karena memang posisi keuangan betul-betul menjadi big priority yang ada di dalam diri kamu untuk segera dituntaskan supaya tidak menjadi beban di akhir bulan Juli tahun 2021 ini dan disini keberuntungan kamu untuk menyelesaikan permasalahan di dalam posisi keuangan memang pada hari selasa ini cukup berjalan dengan baik sehingga tidak menimbulkan eskalasi permasalahan-permasalahan yang lainnya dan di sisi yang lain secara posisi keuangan seperti logo zodiacmu yaitu timbangan ada keseimbangan yang baik antara pengeluaran dengan pemasukan kamu sehingga secara posisi keuangan disini saya melihat memang berada dalam sebuah situasi yang konsentrasinya memang saat ini lebih baik dibandingkan dengan minggu yang lalu dan tentu saja disini ketika posisi keuangan kamu ini berjalan dengan baik kamu juga harus bisa untuk mengelola permasalahan-permasalahan termasuk untuk pengeluaran jangan sampai kamu mengutamakan pengeluaran yang memang belum terlalu kamu butuhkan dan tentu saja dari alasan-alasan inilah yang mengakibatkan six of swords terjadinya arus yang lancar di dalam kehidupan kamu meskipun ada beberapa masalah yang masih tertahan di dalam diri kamu tetapi biar bagaimanapun teman-teman libra disini bisa kita kategorikan termasuk zodiac yang akan beruntung pada hari selasa tanggal 13 Juli tahun 2021 dan kemudian zodiac yang ketiga yang akan beruntung adalah untuk teman-teman yang memiliki zodiac Capricorn nah disini ada kartu five of pentacles yang artinya disini memang terjadi beberapa pengeluaran-pengeluaran yang mungkin skalanya menengah sampai dengan besar tetapi disini teman-teman Capricorn juga berada dalam sebuah situasi yang bisa saya katakan dalam keadaan yang baik kenapa disini kamu sadar diri teman-teman Capricorn sadar diri bahwa pengeluaran itu tidak bisa dikurangi pengeluaran itu tidak bisa diminimalkan sehingga apa solusinya solusinya adalah menambah pemasukan atau menambah pendapatan karena dengan menambah pemasukan menambah pendapatan maka secara otomatis itu akan menekan posisi pengeluaran kamu dan walaupun disini pengeluaran kamu tidak bisa direm pada hari ini tetapi kamu bisa memiliki pendapatan yang jauh lebih melampaui dari posisi pengeluaran kamu dan tentu saja ini merupakan suatu keberuntungan yang sangat luar biasa yang utamanya terjadi di dalam posisi keuangan kamu dan di sisi yang lain memang di dalam lingkungan usaha dan juga di dalam lingkungan pekerjaan kamu ada beberapa beban-beban yang kemungkinan besar akan terjadi pada hari ini tetapi disini kamu bisa mengurangi beban tersebut dengan menyelesaikan tanggung jawab serta kewajiban yang ada di dalam diri kamu dan hal yang paling terpenting adalah kamu bisa untuk melalui hari ini dengan sebaik-baiknya dan tentu saja secara sisi yang lain teman-teman Capricorn bisa berpikir jernih dan bisa berpikir dewasa terhadap beberapa hal yang ada di dalam kehidupan kamu sehingga dari alasan-alasan inilah yang mendasari teman-teman Capricorn berada dalam sebuah situasi yang cukup beruntung pada hari Selasa tanggal 13 Juli tahun 2021 dan kemudian Zodiac yang selanjutnya yang akan beruntung adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces nah kenapa Pisces beruntung disini ada kartu Kenet Oswald memang ada beberapa permasalahan-permasalahan yang bisa saya katakan belum bisa terselesaikan secara seutuhnya secara sepenuhnya memang belum bisa terselesaikan tetapi apa tetapi disini kamu juga harus mensyukuri bahwa ada progres ada perkembangan yang bisa dikatakan cukup nyata dan cukup terasa di dalam kehidupan kamu yang berkaitan erat dengan penyelesaian permasalahan kamu dan hal yang paling terpenting saat ini adalah posisi kamu dalam keadaan yang baik untuk menyelesaikan beberapa persoalan-persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kamu dan tentu saja disini saya sampaikan memang ada masalah yang belum terselesaikan tetapi kamu jangan fokus ke sana kamu harus fokus kepada masalah-masalah yang sudah progres yang sudah mulai menampakkan aura-aura untuk bisa terselesaikan dan inilah keberuntungan pertama yang akan teman-teman Pisces dapatkan di hari Selasa tanggal 13 Juli tahun 2021 dan di sisi yang lain 4 of Pentacles secara posisi keuangan disini saya sampaikan kepada teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces posisi keuangan kamu berada dalam sebuah situasi yang cukup baik berada dalam sebuah situasi yang cukup lancar dan tentu saja disini saya sampaikan keadaan keuangan kamu yang lancar ini memang dipengaruhi dari segi usaha dan juga dipengaruhi dari segi pekerjaan kamu tetapi biar bagaimanapun ketika posisi keuangan kamu beruntung seperti saat ini kamu juga harus tetap bijaksana dan juga bijaksini untuk mengelola segala sesuatu yang kaitannya dengan posisi keuangan kamu karena apa pengeluaran yang banyak ini tentunya juga akan mempengaruhi cash flow yang ada di dalam posisi keuangan kamu jadi keberuntungan yang kamu dapatkan tetap harus bisa untuk dikelola dengan sebaik-baiknya dan kemudian alasan-alasan inilah yang mendasari memang teman-teman masih tergolong zodiac yang akan beruntung pada hari Selasa tanggal 13 Juli tahun 2021 dan kemudian zodiac yang selanjutnya yang akan beruntung adalah untuk teman-teman yang memiliki zodiac Gemini disini ada kartu The Hero Friend dan kemudian di kartu yang sebaliknya disini ada kartu The Word artinya apa? dari komparasi kedua kartu ini memang kunci permasalahan kamu sudah mulai kamu dapatkan kamu sudah mulai menemukan kunci-kunci dari segala bentuk permasalahan-permasalahan yang teman-teman Gemini hadapi artinya disini memang segala hal segala hal yang kaitannya dengan masalah 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 dan masalah semua sudah mulai bisa terkonsentrasi untuk bisa diselesaikan sehingga apa? disini saya sampaikan kepada teman-teman Gemini kamu berada dalam sebuah situasi yang bagus berada dalam sebuah situasi yang cukup aman untuk apa? untuk bisa menyelesaikan segala bentuk permasalahan dan persoalan yang ada di dalam kehidupan kamu dan tentunya ini merupakan suatu keberuntungan karena apa? karena setiap hari kamu selalu menemukan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi dan tentu saja ini merupakan keberuntungan yang harus kamu syukuri karena apa? dengan menemukan kunci dari permasalahan kamu maka dunia kamu kehidupan kamu akan kembali seperti sedia kalah dan tentu saja ini merupakan harapan yang kamu inginkan harapan yang kamu harapkan dan tentu saja disini kamu memang masih akan dinaungi dengan berbagai macam keberuntungan-keberuntungan yang ada di dalam kehidupan kamu dan tentu saja kamu harus bersyukur terhadap situasi yang seperti ini sehingga alasan inilah yang mendasari teman-teman Gemini berada dalam sebuah situasi yang cukup beruntung pada hari Selasa tanggal 13 Juli tahun 2021 dan kemudian Zodiac yang terakhir yang akan beruntung adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Leo disini memang kamu cukup bekerja keras sekali pada hari Selasa tanggal 13 Juli tahun 2021 ini teman-teman Leo mungkin bisa saya katakan kamu sangat kerja keras sekali sehingga apa? sehingga ketika di hari ini kamu mendapatkan keberuntungan memang ini sebenarnya tidak bisa dikatakan sebagai keberuntungan karena memang posisinya kamu betul-betul bekerja keras sehingga apa? disini saya melihat memang untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Leo kerja keras kamu di dalam usaha dan juga kerja keras kamu di dalam pekerjaan kamu memang disini merupakan hal yang luar biasa yang bisa mengundang datangnya rejeki yang jauh untuk bisa mendekat kepada diri kamu dan secara segi usaha dan secara segi pekerjaan memang ada dampak yang terjadi pada usaha dan juga pekerjaan kamu tetapi hal baiknya adalah disini posisi keuangan kamu masih berada masih berada dalam sebuah situasi yang cukup terjaga dan ketika ada dalam sebuah situasi yang bisa dikatakan cukup terjaga disini saya sampaikan teman-teman Leo juga harus bersyukur melihat segala situasi yang ada di dalam posisi keuangan kamu untuk lebih detail lagi di dalam manajemen posisi keuangan kamu karena apa pengelolaan keuangan kamu ini juga merupakan salah satu kunci kesuksesan kamu pada hari selasa ini semua berjalan dengan baik semua berjalan dengan lancar berkat usaha dan juga kerja keras kamu dan tentu saja disini kamu harus menjaga momentum menjaga momentum agar tetap dalam kondisi yang baik agar tetap dalam kondisi yang tetap yakin terhadap beberapa hal yang utamanya terhadap posisi kamu yang kaitannya dengan usaha dan juga kaitannya dengan sisi pekerjaan kamu dan soal-soal yang tidak penting atau hal-hal yang tidak terlalu perlu saya sarankan lebih baik dilepaskan saja fokus untuk beberapa hal yang penting yang memberikan benefit atau memberikan manfaat kepada diri kamu dan kurang lebih seperti inilah alasan yang mendasari teman-teman Leo masih berada dalam suatu situasi yang beruntung pada hari ini dan kurang lebih seperti ini enam zodiac yang akan beruntung pada hari Selasa tanggal 13 Juli tahun 2021 semoga hal-hal yang baik selalu resonate kehadapan teman-teman semua dan untuk zodiac yang lain saya doakan semoga kamu hari ini selalu dinaungi oleh keberuntungan juga apabila ada pertanyaan silahkan tulis di komentar resonate tidak resonate semua tergantung kepada moon and racing teman-teman semua sekian dari saya mohon maaf bila ada kesalahan sampai ketemu di video yang berikutnya jaya jaya wijayanti lebur dining pangastuti jaya hadir dining rat rahayu sagung dumadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa sukses selalu untuk kita semua amin selamat menikmati